Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang balik tentunya bersama saya Oke pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar aplikasi dari OVO ya dimana aplikasi ini adalah aplikasi kita bisa transfer uang ataupun kirim uang ya jadi sama seperti di aplikasi dana Oke jadi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah secara mengatasi aplikasi OVO yang mungkin tidak bisa login ya ataupun tidak bisa masuk Oke jadi untuk tips yang pertama buat teman-teman semua yang mungkin untuk aplikasi dari OVO nya tidak bisa dibuka Yang pertama buat teman-teman semua yang mungkin tidak bisa membuka aplikasi dari OVO nya Tonton bisa lakukan yang namanya adalah muat ulang ya Jadi teman-teman bisa lakukan tips yang pertama muat ulang untuk HP nya dengan cara kita tekan saja di bagian tombol on dan off ya kemudian kita play di bagian hidupkan ulang Agar untuk aplikasi yang berjalan di latar belakang itu normal kembali tampon ya Nah kemudian untuk trik selanjutnya disini teman-teman juga bisa dicek terlebih dahulu untuk aplikasi dari OVO nya apakah aplikasi dari OVO kita masih di versi lama Tonton tinggal masuk saja ke playstore ya kita ketikan saja aplikasi OVO seperti ini Oke jadi jika muncul menu buka seperti ini artinya untuk aplikasi kita masih di versi yang terbaru Dan jika teman-teman disini ada menu update silahkan teman-teman bisa di update saja ke versi yang terbaru ya Karena biasanya setiap aplikasi itu akan ada pembaruan untuk versi terbarunya Kemudian trik yang kedua teman-teman juga bisa melakukan update untuk playstore Caranya teman-teman tinggal klik saya di bagian profil kita di sebelah kanan atas Kemudian disini kita pilih saya di bagian menu setelan ya Setelah kita pilih di bagian menu setelan disini kita klik di bagian menu tentang Oke jadi di versi dari menu tentang ini kita juga bisa memperbarui untuk versi playstore nya ke versi yang terbaru Caranya teman-teman bisa klik saya di bagian menu update seperti ini ya Agar kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi aplikasi yang ada di google playstore ini Kemudian trik selanjutnya teman-teman juga bisa langsung saja Disini bisa kita tekan saja untuk aplikasi dari OVO nya Kemudian kita cek di bagian info aplikasi Selanjutnya disini ada beberapa menu Tinggal kita klik saya di bagian penggunaan penyimpanan Oke dan disini ada charge ya Jadi charge ini juga akan mempengaruhi ya Jadi charge ini adalah sampah dari aplikasinya Tonton bisa klik saya di bagian hapus seperti ini Agar ketika kita masuk di aplikasi OVO bisa masuk ya Ataupun bisa kita login ke dalam aplikasinya Kemudian setelah teman-teman melakukan hapus charge Kemudian aplikasinya masih tidak bisa dibuka Silahkan teman-teman bisa lakukan yang terakhir adalah hapus data ya Jadi fitur dari hapus data ini Ini akan menormalkan aplikasinya kembali seperti awal ya Ataupun seperti pertama kali teman-teman install aplikasi OVO di playstore ya Jadi kita harus memasukkan password ataupun email Yang terdaftar di aplikasi dari OVO ini Oke ya jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi aplikasi dari OVO yang tidak bisa login ya Dan oke semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini Oke selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax